Intro Suatu hari pada tahun 1947 di Covinpura, India Terlihat seorang bocah bernama Milka yang hidup sangat bahagia karena dikelilingi oleh keluarga yang sangat menyayanginya Selain itu, ia juga mempunyai seorang sahabat bernama Samret yang selalu menemani hari-hari Milka untuk belajar ataupun bermain Namun siang itu, karena wilayah Covinpura terletak di perbatasan antara India dan Pakistan, Covinpura menjadi salah satu wilayah konflik antara India dan Pakistan Meskipun Covinpura termasuk wilayah India, namun Pakistan masih belum mengakui itu Sehingga pada siang itu, tentara Pakistan akan datang ke desa Milka untuk merebut wilayah Covinpura dari India Kabar kedatangan tentara Pakistan ke desa Milka ternyata didengar oleh ketua desa yang merupakan ayah Milka Dan karena ayah Milka ingin mempertahankan desanya, ia dan seluruh laki-laki dewasa yang ada di sana memilih untuk berperang melawan tentara Pakistan dengan persenjataan seadanya Sementara untuk anak-anak dan para wanita desa, ayah Milka meminta pada mereka untuk segera pergi mengungsi ke kota Delhi Namun saat Milka dan para wanita desa belum sempat pergi, tentara Pakistan sudah tiba di desa Sehingga Milka melihat pertempuran mereka dan ia juga melihat kedua orang tuanya meninggal dalam pertempuran itu Setelah kejadian itu Milka bersama puluhan ribu warga Covinpura mengungsi ke kota Delhi Namun sesampainya di kamp pengungsian, Milka merasa bingung karena di sana tidak ada satupun orang yang Milka kenal Selain itu, kondisi di kamp pengungsian juga sangat buruk karena para pengungsi hanya memikirkan dirinya sendiri Sehingga saat membagian makanan, Milka kadang tidak mendapatkannya Hari-hari pun berlanjut Namun karena Milka bingung dengan apa yang harus ia lakukan Ia akhirnya menjadi sosok yang sering menyendiri Namun di siang itu, Milka mendapatkan keberuntungannya Ia mendapatkan roti kering saat petugas kamp pengungsian membagikan makanan Dan saat Milka sedang duduk sambil makan roti kering itu Ia mendengar kalau namanya dipanggil oleh petugas kamp pengungsian Karena pada saat itu, kakak perempuan Milka yang bernama Isri datang mencari Milka Mendengar panggilan itu, Milka pun segera pergi ke sumber suara tersebut Dan sesampainya di sana, Milka dan kakak perempuannya merasa sangat lega Karena mereka masih bisa bertemu di saat semua keluarganya telah meninggal Setelah itu, Isri membawa Milka ke tenda pengungsiannya untuk tinggal bersama keluarga suaminya Dan di malam itu, Milka baru tahu Kalau ternyata, suami kakaknya yang bernama Naj adalah orang yang sangat kasar pada kakaknya Selain itu, dua saudara Naj juga sangat tidak ramah Mereka justru mentertawakan Isri saat Isri sedang dianiaya oleh Naj Sementara itu, Milka yang tidak tahu harus berbuat apa Ia memilih pergi untuk menyendiri di luar tenda Dan tidak berselang lama, Isri keluar dengan keadaan sangat kacau Di momen itu, Milka lalu mengatakan pada kakaknya Kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Isri Mendengar kata-kata Milka, Isri pun hanya menangis dan memeluk Milka Keesokan harinya, Milka masih merasa sangat marah dengan perbuatan Naj pada kakaknya Namun karena ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong kakaknya Ia pun hanya duduk menyendiri Dan di saat yang bersamaan, dua saudara Naj mengganggu Milka Sehingga, untuk melampiaskan amarahnya Milka memukul salah satu saudara Naj Setelah kejadian itu, seorang anak laki-laki bernama Meru Meminta pada Milka untuk bergabung dengan gengnya Agar Milka tidak diganggu lagi oleh anak-anak lain Namun Milka yang saat itu masih emosi Ia mengabaikan ajakan Meru dan memilih pergi untuk kembali ke tenda Sesampainya di tenda, emosi Milka tidak kunjung reda Ia malah menjadi semakin emosi karena ia teringat kembali dengan kejadian saat Naj memukul kakaknya Dan karena emosi yang sudah tidak bisa ditahan Milka lalu mengobrak-abrik isi tenda tersebut Naj yang saat itu melihat tindakan Milka Ia lalu memarahi Milka dan menyuruh dua saudaranya untuk menghukum Milka Beruntungnya Milka berhasil melarikan diri dan bergabung dengan geng Meru Sehingga, dua saudara Naj tidak berani mengejar Milka Dan sejak saat itu, Milka berteman baik dengan geng Meru Ia juga selalu ikut geng Meru mencuri batu bara di kereta untuk mendapatkan uang Beberapa tahun pun berlalu Dan pemerintah India telah berhasil mengubah tenda-tenda pengungsian menjadi rumah untuk ditinggali oleh para pengungsi Milka kini juga sudah tumbuh dewasa Namun pekerjaannya masih sama Ia masih mencuri batu bara bersama Meru dan teman-temannya Meskipun demikian, Milka adalah sosok yang sangat baik pada anak-anak Sehingga, banyak anak-anak di desanya yang mengidolakan Milka Siang itu saat Milka sedang menunjukkan atraksi sepeda pada bocil-bocil di sana Ia tidak sengaja menabrak seorang wanita bernama Biru yang sedang membawa air Dan ketika Milka melihat wajah Biru ternyata sangat cantik Milka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Dan keesokan harinya, sebagai permintaan maaf Milka mengatakan pada Biru Kalau ia akan membawakan air yang Biru ambil Meskipun awalnya Biru menolak permintaan Milka Namun karena Milka terus memaksa Akhirnya Biru pun mengizinkan Milka untuk membawakan airnya Dan sejak saat itu, mereka berdua setiap hari selalu bersama Hari-hari pun berlanjut Siang itu Milka menunggu Biru di tempat pengambilan air Namun setelah lama menunggu, Biru tidak juga datang Sehingga, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Biru Dan sesampainya di sana, ia melihat Biru sedang berada di atas loteng Di momen itu, Milka lalu menyatakan perasaannya pada Biru Melalui bola kasti yang ia lempar Dan beruntungnya, Biru juga membalas perasaan Milka Karena Milka telah berpacaran dengan Biru Ia lalu mengajak Biru untuk pergi ke sebuah jembatan Di sana, Biru mengatakan pada Milka Kalau hari ini adalah hari libur Gandhiji Sehingga, ayahnya tidak mengizinkan Biru untuk pergi terlalu lama Mendengar hal itu, Milka yang tidak tahu tentang hari Gandhiji Lalu bertanya pada Biru Apa hari libur Gandhiji itu? Biru pun menjelaskan Kalau hari libur Gandhiji adalah hari libur nasional Untuk memperingati perjuangan Mahatma Gandhi Yang telah membebaskan India dari penjajahan Inggris Mendengar penjelasan itu, Milka lalu mengatakan pada Biru Kalau suatu hari nanti, India juga akan mempunyai hari libur nasional Dengan nama hari libur Milka Biru yang mendengar hal itu pun malah tertawa Karena mengira kalau Milka hanya sedang bercanda Hari-hari pun berlanjut Suatu siang saat Biru sedang mengambil air Ia mendengar gosip dari ibu-ibu di sana Kalau mereka merasa heran dengan Milka Karena meskipun Milka adalah seorang pencuri dan preman Namun orang-orang merasa sangat bangga pada Milka Biru yang mendengar gosip dari ibu-ibu itu Merasa sangat kejewa pada Milka Sehingga saat Milka akan membawakan air milik Biru Biru meminta putus pada Milka Dengan alasan ia tidak mau menjalin hubungan dengan seorang pencuri Mendengar kata-kata Biru, Milka merasa sangat tertampar Ia lalu berjanji pada Biru Kalau ia akan berhenti mencuri dan akan membuat Biru bangga Memiliki seorang kekasih seperti Milka Namun Milka meminta pada Biru untuk menunggu Karena ia akan pergi ke sekunder rabat Untuk mendaftarkan diri menjadi militer Dan Milka juga berjanji Kalau ia akan kembali untuk menikahi Biru Melihat keseriusan di wajah Milka Biru pun berjanji Kalau ia akan menunggu ke pulangan Milka Keesokan harinya Milka diantar Meru pergi ke sekunder rabat Dengan menaiki sebuah kereta Namun karena mereka ketahuan oleh petugas disana Kalau mereka tidak memiliki tiket Milka dan Meru akhirnya memilih kabur dari kereta Dan saat dikejar-kejar oleh petugas kereta Milka teringat kembali dengan masa kecilnya Sehingga emosi Milka tidak terkontrol yang mengakibatkan Milka melukai petugas itu dengan sebuah pisau Dan karena tindakannya Milka akhirnya masuk penjara Kabar di penjaranya Milka akhirnya didengar oleh Isri Dan tak berselang lama Isri berhasil membebaskan Milka Setelah Milka keluar dari gedung penjara Ia melihat kedua anting kakaknya yang sudah tidak ada Karena ternyata Isri membebaskan Milka dengan jaminan dua anting kesayangan kakaknya Melihat pengorbanan yang begitu besar dari sang kakak Milka pun merasa sangat malu karena selama hidupnya Ia selalu merepotkan kakaknya Hari-hari pun berlanjut Tepatnya tahun 1954 Milka telah berada di Akademi Militer Sekunderabad Dan menjadi salah satu militer India Namun karena Milka belum mendapatkan izin untuk pulang Ia harus bersabar untuk bertemu dengan Biru kembali Dan untuk melepas kerinduannya pada Biru Setiap malam Milka selalu melihat foto Biru yang ia bawa Hari-hari pun berlanjut Suatu siang atasan Milka yang bernama Guru Dev Memberikan informasi pada Milka dan teman-temannya Dan dengan penuh semangat Guru Dev mengatakan Kalau militer India diciptakan bukan hanya untuk berperang Namun militer India juga dicetak untuk menjadi atlet terbaik Yang akan berkompetisi di kancah dunia Guru Dev menjelaskan Kalau sebentar lagi akan ada kompetisi Brigade Game Yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari masing-masing unit militer di seluruh India Dan untuk cabang olahraga kali ini Brigade Game mencari seorang atlet lari untuk mewakili India di kancah dunia Dan setelah menjelaskan itu Guru Dev meminta pada semua tentara di sana Untuk berlari sepanjang 6 km Dan 10 tentara tercepat Akan dibebas tugaskan dari bersih-bersih Mendengar hal itu Semua tentara tampak bersemangat Untuk menjadi yang terbaik Seleksi lari hari itu pun telah selesai Dan Milka menjadi pelari tercepat di antara teman-temannya Selain itu Guru Dev yang melihat kecepatan lari Milka juga merasa kagum Sehingga Ia berjanji Kalau selama persiapan Brigade Game Ia sendiri yang akan melatih Milka Dan setelah itu Hari-hari Milka selalu ditemani Guru Dev Untuk meningkatkan kemampuan lari Milka Beberapa minggu pun berlalu Dan sebelum bertanding di Brigade Game Milka harus menjalani seleksi lagi Guru Dev menjelaskan Kalau dalam seleksi ini Milka harus menjadi 3 pelari tercepat Agar ia bisa lolos ke kompetisi Brigade Game Dan setelah mengatakan itu Guru Dev pergi untuk menemui seseorang Bersamaan dengan itu Datang pelari dari unit militer lain yang bernama Singh Rana Ia adalah pelari timnas India yang belum tergantikan Meskipun demikian Untuk mewakili India bertanding di kancah internasional Singh Rana harus bisa menjuarai Brigade Game Dan itu artinya Jika Milka ingin mewakili India untuk bertanding di kancah internasional Ia juga harus bisa mengalahkan Singh Rana Di momen itu saat Milka melihat Singh Rana Milka tidak begitu kagum Ia justru merasa kagum dengan jas timnas India yang Singh Rana pakai Sehingga Milka bertanya pada Singh Rana Bagaimana cara agar ia bisa mendapatkan jas tersebut Mendengar pertanyaan itu Singh Rana justru mengatakan Kalau orang kampung seperti Milka Tidak pantas memakai jas timnas India Karena jas timnas India Hanya pantas dipakai oleh seorang juara Mendengar penghinaan itu Milka lalu pergi dengan perasaan kecewa Siangnya saat Milka selesai latihan Ia melihat jas timnas India berada di sebuah ruangan Dan karena Milka sangat menyukai jas itu Ia pun lalu mencoba jas tersebut dengan perasaan bangga Namun tak berselang lama Singh Rana datang dan melihat Milka sedang memakai jas miliknya Sehingga saat itu juga Singh Rana langsung menuduh Milka sebagai seorang pencuri Meskipun Milka sudah menjelaskan kalau ia hanya sedang mencobanya Singh Rana tidak peduli Ia tetap menganggap kalau Milka adalah seorang pencuri Dan setelah itu Singh Rana dan teman-temannya menghukum Milka Dengan merobek semua pakaian yang Milka pakai Karena kegaduhan tersebut Guru Dev datang ke ruangan itu Dan Singh Rana yang melihat kedatangan Guru Dev Ia lalu menjelaskan Kalau Milka berusaha mencuri jas timnas India miliknya Mendengar hal itu Guru Dev menampar Milka dan mengatakan Untuk mendapatkan jas timnas India Seseorang harus bekerja keras dengan tekat yang kuat Dan menjadi juara Agar ia layak memakai jas timnas India Dan jika Milka menginginkan jas timnas India Maka Milka juga harus bisa mengalahkan kecepatan lari Singh Rana Dan menjadi juara Agar Milka layak memakai jas tersebut Keesokan harinya saat seleksi akan dimulai Milka bertekad akan membuktikan pada Guru Dev Dan semua orang yang telah meremehkannya Kalau ia adalah pria yang layak Untuk memakai jas timnas India Dan saat tanda pertandingan dimulai Milka dengan cepat mengalahkan semua rivalnya Termasuk Singh Rana Namun saat hampir mencapai garis finish Milka tiba-tiba terjatuh Karena kakinya menginjak sebuah batu Sehingga ia berada di posisi terakhir Meskipun demikian Juri yang melihat kecepatan Milka Memutuskan kalau Milka lolos seleksi Dan akan bertanding di Brigadi Game Mendengar keputusan itu Milka dan Guru Dev merasa sangat lega Hari-hari pun berlanjut Namun karena tugasnya sebagai tentara Milka tidak mempunyai waktu banyak Untuk berlatih lari bersama Guru Dev saat siang hari Sehingga ia memutuskan untuk berlatih lari saat malam hari Dan karena hal itu Salah satu komandan yang melihat Milka sedang latihan di malam hari Ia lalu menyuruh Milka agar Milka segera tidur Untuk memulihkan tenaganya Mendengar perintah komandannya Milka pun menurutinya Dan keesokan harinya Saat apel pagi Milka mendapat kabar Kalau mulai hari ini Milka dibebas tugaskan dari tugas-tugas militernya Dan atasan Milka Hanya menyuruh Milka untuk latihan lari Sebagai persiapan menghadapi Brigadi Game Mendengar hal itu Milka merasa sangat senang Ia pun segera pergi menemui Guru Dev Untuk memulai latihannya Beberapa bulan pun berlalu Brigadi Game juga tinggal beberapa minggu lagi Dan Milka Kini sudah berada di pusat pelatihan lari timnas India Untuk melakukan persiapan menjalani Brigadi Game Dan untuk persiapannya Milka mulai melatih larinya dengan menggunakan sepatu Namun karena ia tidak terbiasa Milka merasa kesulitan Untuk berlari dengan menggunakan sepatu Dan karena hal itu Pelatih lari timnas India Yang bernama Ranvir Lalu mengatakan pada Milka Meskipun hari ini sepatu membuatmu sakit Tapi suatu hari nanti Sepatu itu akan menjadi teman baikmu Mendengar kata-kata Ranvir Milka kembali bersemangat Dan kembali berlatih dengan sepatunya Keberhasilan Milka berlari dengan menggunakan sepatu Ternyata sangat berpengaruh terhadap kecepatan larinya Karena setelah itu Milka menjadi pelari tercepat saat Ranvir mengujinya Bahkan Singrana yang saat itu terkenal berlari layaknya peluru Rekornya berhasil dipecahkan oleh Milka Dan karena hal itu Singrana merasa tidak terima Sehingga Malam harinya sebelum Brigadi Game dimulai Singrana mencederai Milka Dengan menancapkan sepatu berduri Di kaki Milka Setelah kejadian itu Milka mengalami cedera yang sangat parah Pada kakinya Dan mustahil kalau Milka bisa mengikuti Brigadi Game yang sebentar lagi Akan dimulai Di momen itu Guru Dev dan Ranvir bertanya pada Milka Tentang orang yang telah melukainya Namun Milka memilih diam Dan tidak memberi tahu pada Guru Dev Kalau Singrana adalah orang yang telah melukainya Sementara itu Di siang harinya Brigadi Game akan segera dimulai Dan Guru Dev yang berada di sana Merasa sangat kecewa Karena kejadian yang dialami Milka Namun tak berselang lama Dengan kaki yang masih dibalut perban Milka datang ke lapangan Dan bertekad akan tetap mengikuti Brigadi Game Melihat hal itu Guru Dev dan Ranvir mencoba Menjegah Milka untuk berlari Ranvir lalu mengatakan pada Milka Jika saat ini Milka memaksa untuk berlari Maka kaki Milka akan rusak Dan selamanya Milka tidak akan pernah bisa berlari lagi Mendengar hal itu Milka tidak peduli Dalam tekadnya Milka hanya ingin mengalahkan Singrana Meskipun dalam kondisi cedera Saat Brigadi Game dimulai Milka tampak kesulitan Untuk berlari seperti biasanya Namun setelah ia berhasil Mengalahkan rasa sakitnya Ia mampu menjadi yang tercepat Bahkan Setelah pertandingan berakhir Ranvir mengatakan Kalau kecepatan lari Milka Telah memecahkan rekor nasional Hari-hari pun berlanjut Suatu siang saat Milka sedang mengobati lukanya Seorang pria tua datang menghampiri Milka Dan ternyata Pria tua itu adalah seorang penjahit Yang akan membuatkan Justimnas India untuk Milka Karena sebagai juara Brigadi Game Milka akan menjadi pelari India Yang bertanding di Olimpiade Australia Dan saat sedang diukur oleh penjahit itu Milka merasa sangat bahagia Beberapa minggu kemudian Sebelum berangkat ke Australia Milka pulang ke kampung halamannya Untuk menemui kakaknya Dan isri yang melihat Milka Memakai justimnas India Ia merasa tidak percaya Dengan apa yang dilihatnya Di momen itu Milka meminta pada kakaknya Untuk mencoba memakai jas yang sedang ia pakai Karena bagi Milka Kakaknya adalah orang yang paling berarti Dalam perjalanan hidupnya Selain itu Milka juga memberikan hadiah Anting baru pada kakaknya Untuk menggantikan Anting yang pernah kakaknya jual Melihat kebaikan adiknya Isri pun hanya bisa menangis Penuh rasa bangga Setelah dari rumah kakaknya Dengan penuh rasa bangga Milka pergi menemui Biru di rumahnya Namun ternyata Saat Milka sampai di rumah Biru Keluarga Biru telah pindah dari rumah tersebut Dan Meru yang melihat kedatangan Milka Ia lalu menjelaskan Kalau sekarang Biru telah menikah Dan ia kini telah tinggal bersama suaminya Mendengar hal itu Milka begitu kaget Karena ia tidak menyangka Kalau Biru akan dengan mudah Melupakan janjinya Dan menikah dengan pria lain Setelah itu Milka kembali ke Akademi Untuk persiapan berangkat ke Australia Di Akademi Milka sempat curhat pada Guru Dev tentang Biru Dan Guru Dev yang melihat semangat Milka hilang Karena seorang wanita Ia lalu memotivasi Milka Dengan mengatakan Kalau seekor elang Tidak akan bergantung pada satu pohon kecil Karena elang bisa melihat dunia yang begitu luas Mendengar kata-kata Guru Dev Perasaan Milka menjadi lebih tenang Hari keberangkatan pun tiba Terlihat Milka dan beberapa atlet Dari cabang olahraga lain Siap berangkat ke Olimpia de Australi 1956 Namun sepanjang perjalanan Karena Milka belum pernah naik pesawat Ia menjadi panik dan meminta pada pilot Untuk menurunkan pesawatnya Sesampainya di Australia Pelatih Ranvir memperkenalkan Milka Pada seorang pria bernama Hamilton Ia adalah penasihat teknis di ajang Olimpia de Australi Dan karena pelatih Ranvir sudah sangat akrab dengan Hamilton Hamilton lalu mengajak pelatih Ranvir dan Milka Untuk mampir ke rumahnya Sesampainya di sana Saat pelatih Ranvir dan Hamilton Sedang membicarakan teknis Olimpia de Milka bertemu dengan cucu Hamilton Yang bernama Stella Setelah itu Stella berpamitan pada kakeknya Kalau ia akan pergi jalan-jalan Di momen itu Hamilton lalu meminta Stella Untuk mengajak Milka pergi keluar Dan Milka pun merasa tidak keberatan Namun sebelum Milka pergi Pelatih Ranvir mengingatkan Kalau Milka tidak boleh terlambat Untuk datang latihan esok pagi Mendengar hal itu Milka pun menyanggupinya Malam semakin larut Dan Milka sampai lupa waktu Kalau besok Ia harus latihan Dan benar saja Pagi harinya Milka kesiangan Dan terlambat datang ke tempat latihan Di momen itu Pelatih Ranvir merasa kecewa pada Milka Karena sebelumnya Milka adalah pria yang disiplin Dan tidak pernah terlambat Pelatih Ranvir lalu menegaskan Milka datang ke Australia Bukan untuk bersenang-senang Namun Milka datang ke Australia Untuk mengharumkan nama India Di dunia internasional Mendengar hal itu Milka tidak begitu peduli Karena bagi Milka Saat ini yang terpenting adalah Hubungannya dengan Stella Di hari-hari berikutnya pun sama Milka lebih sering menghabiskan Waktu bersama Stella Daripada latihannya Dan saat Olimpiade dimulai Pelatih Ranvir mungkin masih Percaya diri dengan kecepatan Yang Milka miliki Dan benar saja Milka berhasil menjadi Yang tercepat saat memulai Perlombaan Namun di tengah-tengah Jalannya laga Milka kehabisan stamina Dan harus rela Finis di posisi keempat Pelatih Ranvir yang melihat Kekalahan Milka pun Merasa tidak percaya Kalau Milka bisa kalah Dengan cara seperti itu Dan ia pun menjadi Sangat kecewa pada Milka Selain itu Kekalahan di Olimpiade Australia Juga menjadi tamparan Yang keras bagi Milka Sehingga Ia terus menyalahkan Dirinya sendiri Sebelum kembali ke India Milka menemui Stella Dan memutuskan hubungannya Dengan Stella Namun ia sama sekali Tidak menyalahkan Stella Karena Milka sadar Kalau sumber masalahnya Berasal dari dirinya Di perjalanan pulang ke India Milka bertanya pada Pelatih Ranvir Tentang rekor dunia Yang harus Milka pecahkan Agar ia bisa menjadi Pelari tercepat di dunia Dan pelatih Ranvir Dengan perasaan yang masih kecewa Memberitahu Milka Kalau rekor dunia saat ini Adalah 45,9 detik Untuk lari 400 meter Dan setelah itu Untuk memecahkan rekor dunia Milka melatih fisik Dan kemampuan larinya Di tengah teriknya Gurun Himalaya Dan ia Hanya akan berhenti berlari Ketika kakinya Sudah tidak bisa digerakkan Selain itu Saat Milka berlatih Di Wisma Atlet India Ia juga tidak akan berhenti Sebelum embernya Telah dipenuhi Dengan keringatnya Di momen itu Ada seorang atlet renang wanita Yang tertarik dengan Milka Namun belajar dari pengalaman sebelumnya Milka tidak ingin Usahanya hancur Karena seorang wanita Tahun-tahun pun berlanjut ASEAN Games Tokyo Tahun 1958 Akan segera dimulai Dan Milka Masih menjadi pelari Yang diandalkan India Untuk berkompetisi Di gancah internasional Karena ia Berhasil menjuarai Nasional Games India Saat berada di Tokyo Milka bertemu Dengan pelari tercepat di Asia Bernama Abdul Khaliq Dari Pakistan Di momen itu Pelatih Abdul Khaliq Yang bernama Javed Menyinggung Milka Dengan mengatakan Kalau Milka dulu lari Dari kejaran tentara Pakistan Dan ternyata Sampai hari ini Milka masih tetap berlari Mendengar hal itu Milka merasa sangat marah Karena ia kembali Teringat dengan masa lalunya Keesokan harinya Pertandingan 400 meter pun Akan dimulai Dan tentu saja Abdul Khaliq Adalah satu-satunya pelari Yang akan menjadi pesaing Milka Dan benar saja Sepanjang pertandingan Milka dan Abdul Khaliq Saling bergantian Untuk berada di paling depan Saat berada di depan garis finish Milka tiba-tiba menjatuhkan diri Dan Abdul Khaliq Dengan percaya diri Merasa kalau ia telah Memenangkan pertandingan itu Namun saat daftar nama juara Ditampilkan Posisi pertama dan kedua Masih belum bisa ditampilkan Karena juri Harus melihat tayang ulang Dan akhirnya Juri memutuskan Kalau Milka adalah pemenangnya Setelah kemenangan itu Milka menjadi pelari Yang tidak terhentikan Sepanjang turnamen dunia Milka selalu berhasil Menjadi juara Dan membuat rekor dunia baru Sementara itu Sebagai seorang militer Milka juga mendapat Kenaikan pangkat Karena ia telah Mengharumkan nama India Di dunia internasional Meskipun pangkat Milka Lebih tinggi dari Guru Dev Milka tetap menghormati Guru Dev Sebagai pelatih pertamanya Dan ia juga memberikan Medali-medali emasnya Pada Guru Dev Tahun 1960 Saat Olimpia de Roma Milka menjadi pelari Yang paling diunggulkan Karena selama beberapa Tahun terakhir Milka menjadi pelari Yang tidak terkalahkan Dan benar saja Saat pertandingan dimulai Milka langsung meninggalkan Para pesaingnya Namun teriakan pelatih Ranvir Dari pinggir lapangan Yang menyuruh Milka lari Seketika membuat Milka Merasa ketakutan Karena ia teringat Pada masa lalunya Sehingga Pada akhirnya Milka kehilangan konsentrasinya Dan membuatnya Harus rela finish Di posisi keempat Setelah kekalahan itu Banyak media India Yang menyalahkan Milka Dan membuat para fans Milka Menjadi merasa kecewa Hari-hari pun berlanjut Dan konflik India-Pakistan Juga belum berakhir Hingga pada akhirnya Untuk menjalin hubungan damai Perdana Menteri Jawa Harlal Nehru Dan Presiden Pakistan Akan mengadakan lomba lari Sebagai tanda perdamaian India-Pakistan Dan India mempercayakan Milka Sebagai atlet lari Yang akan mewakili India Namun karena pertandingan itu Diadakan di Pakistan Milka menolaknya Dengan alasan Ia tidak bisa berlari Di atas tanah Tempat keluarganya Di bantai Mendengar penolakan itu Perdana Menteri Lalu meminta pada Pelatih Ranvir Dan Kurudev Untuk datang Ke rumah Milka Dan membujuknya Sesampainya di sana Kurudev dan Ranvir Merasa canggung Untuk membicarakan Perlombaan di Pakistan Karena mereka tahu Hal itu Sangat sensitif Di dalam diri Milka Sehingga Mereka hanya Membicarakan Hal yang Tidak begitu penting Namun semuanya Menjadi sangat Hening Ketika Milka Menanyakan pada mereka Tentang maksud Kedatangannya Dan karena mereka Tidak sampai hati Menjelaskan maksud Kedatangannya Mereka lalu Membawa Milka Ke gedung Perdana Menteri Untuk bertemu Jawaharlal Nehru Di gedung Perdana Menteri Jawaharlal Nehru Langsung meminta Pada Milka Untuk mewakili India Di laga Perdamaian Pakistan India Namun Milka Yang memiliki trauma Masa kecil Di Pakistan Menolak Untuk mengikuti Laga tersebut Perdana Menteri Yang mendengar penolakan Itu Lalu mengatakan Pada Milka Kalau Milka Adalah seorang militer Dan seorang militer Harus siap berperang Untuk membela Negaranya Bahkan Jika ia harus Berperang Melawan dirinya Sendiri Seorang militer Seharusnya Bisa melakukannya Mendengar Nasihat itu Milka pun Akhirnya bersedia Berangkat ke Pakistan Sesampainya Di Pakistan Saat acara Konferensi pers Milka Tidak datang Sehingga Hal itu Membuat Abdul Halik Merasa yakin Kalau di pertandingan Kali ini Ia akan dengan mudah Mengalahkan Milka Sementara itu Milka yang tidak Datang ke acara Konferensi pers Ternyata Ia pergi ke Desa masa kecilnya Yang saat ini Sudah menjadi Wilayah Pakistan Dan sesampainya Di sana Milka langsung Menangis Karena ia Teringat Kenangan Bersama Keluarganya Saat ia Menangis Ada seorang Bocah melihat Milka Dan ia Langsung Mengambil Foto Milka Di rumahnya Karena Ternyata Bocah itu Adalah Anaknya Sampret Sahabat Masa kecil Milka Yang berhasil Selamat Keesokan harinya Di stadion Gaddafi Lahore Pertandingan Antara Milka Dan Abdul Halik Pun Akan Segera Segera Dimulai Dan Semua Pendukung Milka Yang berada Di India Juga Siap Untuk Menyaksikan Pertandingan Itu Melalui Siaran Radio Dan Sebelum Pertandingan Dimulai Presiden Pakistan Yang bernama Jenderal Ayub Han Mendoakan Semua Pelari Agar Bisa Membawa Perdamaian Untuk India Dan Pakistan Dan Setelah Itu Pertandingan Pun Dimulai Setelah Kemenangan Itu Jenderal Ayub Han Merasa Sangat Takjub Dengan Kecepatan Yang Milka Miliki Karena Bagi Jenderal Ayub Han Milka Tidaklah Berlari Namun Ia Telah Terbang Sehingga Ia Memberi Julukan Pada Milka The Flying Sikh Selain Itu Untuk Mengenang Jasa-jasa Milka Untuk India Perdana Menteri Jawa Harlan Nehru Menetapkan Kalau Hari Ini Adalah Hari Libur Nasional Menteri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton